Oke Brother Kali ini kita menganalisa market CADGP Japanese Yen Dular Kanada versus Japanese Yen Seperti yang kita analisa beberapa waktu lalu Kita sempat menduga market ini Market yang sedang mengalami downtrend Dimana 1, 2, 3, 4 Ini dia kita garis itu mengarah ke sell Nah kalau Kalau waktu itu kita terkecoh Disini pas break ini kita hajar sell Kita hajar sell tanpa kita menganalisa lebih dalam Itu pasti kita akan zonk guys Karena marketnya market up Kuat sekali Jadi Dular Kanada ini sangat kuat sekali Terhadap Japan Japan Yen Sangat kuat Nah hancur kita Pasti hancur kemarin Untung kita di open posisi Disini karena Saya masih galau kemarin Itu saya tunggu Saya tunggu Disini ketika ada tanda-tanda balik arah Dan valid saya akan sell Tuh ceritanya seperti itu Jadi pastikan buat teman-teman Kalau memakai teknik ini Teknik follow trend Itu dipastikan dulu Trendnya ini dia mau break Atau teruskan trend Nah kalau itu ini Kalau ini kan terjadi break Terjadi break Akhirnya memelajit ke atas nih Wah Kalau sudah posisi seperti ini Apa yang akan terjadi Saya bisa Kalau seperti ini Saya ikut buy Tapi kita lihat dulu Kita tarik Fibonansi Titik terendah ke tertinggi Karena ini marketnya Market Up Tepat kemarin itu Sebenarnya di Titik 61 Dan nanti Stop lossnya disini Take profitnya Biasanya saya disini Dan apakah Mesti berhasil Belum tentu Karena di trading forex itu Loss sudah pasti Profitnya belum tentu Seperti do burst Kalau di Kanada TV ini Jika saya nanti Di open posisi disini Minggu depan Saya akan buy Karena market secara Secara trend Secara trend Besar itu Dia mengalami Up ya Up 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 Kemudian ini Sedikit koreksi Lanjutkan lagi Ini membentuk Titik terendah Titik terendah Biasanya dia Akan melanjutkan ke arah sana Kita teknik follow trend Biasanya Apun posisi disini Belum tentu Tapi ini potensinya Adalah potensi Buy Potensi buy Jadi Ditunggu depan Untuk Perk Kanada Jepang Kanada Jepang Nese Atau Kanada Jepang Dia akan Buy Akan buy guys Seperti itu guys Sarannya Buat teman Kenapa ya Ikuti Arah Gak market ya Karena Kalau kita Gak ikuti ya Kita akan Diajar market Oke Potensinya Atau Kanada Jepang Bye Bye ya guys Tapi ingat Sudah pakai Stop loss Jangan Take profit Terima kasih Terima kasih Terima kasih.